Bagus Saji Wojilid 21 Tamat. Menghadapi serangan kilat Maya Dewi yang juga mendatangkan angin pukulan dasyat itu, Tejakas malah bersikap hati-hati. Dia juga menduga bahwa wanita ini memiliki tingkat kepandayan yang lebih tinggi daripada yang lain dan serangannya tidak boleh dianggap ringan. Maka, untuk dapat mengalahkan Maya Dewi secepatnya agar dia dapat cepat membunuh yang lain, dia sengaja menangkis pukulan Maya Dewi dengan tangannya. Wu-u-ut, siu-u-ut, Tejakas malah terkejut. Ternyata wanita itu tidak mau mengadu tenaga dan tangannya sudah cepat menghindar dari tangkisan Tejakas malah dan tangan itu dengan gerakan Mi mutar sudah menyambar lagi, kini dengan jari-jari tangan menusuk ke arah kedua metelawan. Tejakas malah terkejut. Ternyata walaupun dia dapat menandingi tenaga sakti Maya Dewi, namun dalam hal kecepatan gerakan, dia harus mengaku bahwa gadis itu memiliki gerakan yang luar biasa ceparnya. Dia merasa heran bagaimana wanita itu dapat bergerak secepat itu, padahal dia sendiri sudah memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi tingkatnya. Tentu saja dia tidak tahu bahwa semua itu berkat khasiat jamur Dwi Pasudi yang telah dimakan sebagian oleh Maya Dewi. Terpaksa Tejakas malah menarik tubuh atas ke belakang lalu mengindar ke kiri agar kedua matanya tidak mencet isasaran jari-jari lembut dan halus namun yang mengandung tenaga kuat itu. Maya Dewi yang marah sekali karena mengira bahwa Bagus Sajiwo yang terkena pukulan sehebat itu tentu telah tewas, terus menyerang tanpa henti dan kedua matanya mengalirkan air mata. Ia menangisi kematian Bagus Sajiwo. Dunia serasa kiamat baginya. Semua tampak kosong tidak berarti lagi. Lengap semua kebahagiaan, semua ketenteraman, semua ketenangan dan kebebasan. Kosong tidak berarti, hanya penuh dengan duka, kecewa, kesepian, dan terutama sekali dendaem. Dendam yang menebarkan kebencian terhadap orang yang telah mim bunuh Bagus Sajiwo. Maya Dewi merasa betapa semua nafsu seperti api mim bakar hatinya, mim buat ia seperti dulu laki. Satu-satunya keinginan hatinya hanya menyiksa dan mim bunuh Tejakas malah yang amat dibencinya. Ia menangis tanpa suara tangis, hanya air matanya yang mengalir menuruni kedua pipinya, seperti dua sumber air mengalirkan air sinyur ke lereng bukit. Pada waktu itu, tingkat kepandayan Maya Dewi sudah mencapai titik yang tinggi, apalagi ditambah kemarahan dan kenekatannya untuk mim bunuh orang yang dibencinya, mim buat setiap gerakan serangannya merupakan serangan maut, merupakan cakar maut yang sekali mengenai sasaran tentu akan merenggut nyawa lawan. Akan tetapi yang dihadapi adalah Tejakas malah, murid utama Seng Bagawan Eka Berata yang tingkat kepandayannya sudah mencapai puncaknya. Bahkan kalau dibuat perbandingan, tingkat kepandayan Tejakas malah tidak berada di bawah tingkat Bagus Sajiwo. Bahkan pemuda Bali itu memiliki lebih banyak ajian yang ampuh. Hanya dalam hal tenaga sakti, dia tidak dapat menandingi Bagus Sajiwo yang sudah makan jamur Dwi Pasudi ditambah latihan Aji Sari Bantala. Perkelahian antara Maya Dewi dan Tejakas malah seru bukan main. Setiap serangan keduanya merupakan jangkauan tangan maut. Akan tetapi keduanya dapat selalu menghindarkan diri dari cengkeraman maut. Hanya bedanya, kalau Tejakas malah selalu menangkis serangan Maya Dewi, tangkisan yang selalu membuat tubuh Maya Dewi terpental, sebaliknya setiap serangan Tejakas malah selalu dapat dihilangkan oleh Maya Dewi yang dapat bergerak dengan lincah. Akan tetapi, baik Tejakas malah maupun Maya Dewi keduanya. Maklum bahwa lambat laun Maya Dewi pasti akan kalah karena ia memang kalah kuat. Sementara itu, Tejomanik dan Retno Susilo sudah berlutut dekat tubuh Bagus Sajiwo yang telentang dan matlah terpejam. Ki Tejomanik memeriksa keadaan putranya dan mendapatkan kenyataan bahwa detak jantung dan pernafasan Bagus Sajiwo lemah sekali. Pemuda itu masih pingsan. Melihat keadaan putranya, Retno Susilo menangis dan meratapi putranya. Jahanam terkutuk. Aku akan mengadu nyawa dengan bedebah pembunuhan aku itu Retno Susilo menoleh dan Mi lihat Tejakas malah masih bertanding Mi lawan Maya Dewi. Ia segera bangkit berdiri dan masih Mi megang si Hung Nila, kain ikat kepala suaminya, siap untuk terjun ke dalam emper kelahian mengeroyok Tejakas malah. Akan tetapi Ki Tejomanik cepat berkata, jangan, dia jeng. Dia berbahaya sekali, terlalu kuat untuk kita, aku tidak takut. Aku harus Mi imbalas kematian anakku seru Retno Susilo. Bagus Sajiwo tidak mati kata Ki Tejomanik. Sungguh hebat bukan main. Dia terluka pun tidak. Juga pada kulit dadanya tidak ada bekas pukulan. Dia hanya terguncang dan pingsan. Dia sama sekali teidak terluka mendengar ini, Retno Susilo cepat berlutut lagi dan ikut Mi meriksa keadaan putranya. Ki Tejomanik mengurut tengkuk putranya beberapa kali dan, akhirnya Bagus Sajiwo mengeluh lirih dan mim buka kedua matanya. Bagus Retno Susilo berseru, girang. Bagus Sajiwo menarik napas panjang tiga kali dan dia sudah pulih kembali. Tiba-tiba dia minoleh dan melihat Maya Dewi berkelahi mati-matian melawan Tejakas Malayang. Berusaha keras untuk membunuh Maya Dewi, Bagus Sajiwo cepat bangkit berdiri. Ayah, ibu, harap maafkan, saya harus menggantikan Dewi mi lawan Tejakas Malayang, tapi dia, dia berbahaya sekali, Bagus kata Retno Susilo. Khawatir kalau putranya yang baru saja pingsan itu akan celaka di tangan pemuda Bali yang amat tangguh itu. Jangan khawatir, ibu. Saya kira saya dapat mengatasinya, setelah berkata demikian, Bagus Sajiwo sekali menggerakkan tubuhnya, hanya tampak bayangan berkelebat dan dia sudah tiba dekat Maya Dewi yang masih sibuk menghindarkan serangan lawan dengan melakan-elakan mengandalkan kecepatan gerakannya. Dewi, mundurlah kata Bagus Sajiwo. Mendengar ini, Maya Dewi yang sudah terdesak itu, cepat mi lompat tinggi ke belakang dan setelah berjungkir balik mi buat CLTO sampai tujuh kali, baru ia turun ke atas tanah. Wajahnya agak pucat, napasnya memburu karena terus-menerus bergerak menghindarkan serangan bertubi itu mi buatnya lelah sekali. Akan tetapi wajahnya berseri, sepasang matanya bersinar-sinar. Metu yang masih basah air metu kini mencorong penuh kebahagiaan mi lihat bahwa Bagus Sajiwo ternyata tidak apa-apa, tidak mati seperti yang dikhawatirkannya, seolah matahari terbit kembali setelah awan mendung menggelapkan dunianya. Melihat Bagus Sajiwo mi ngadapi tejakas malah yang tangguh, hati Maya Dewi terasa tenang dan ia yakin bahwa Bagus Sajiwo akan mampu mengalahkan pemuda Bali yang sakti mandraguna itu. Kalau Bagus Sajiwo tidak mati dan tidak terluka oleh pukulan curang tejakas malah tadi, berarti Bagus Sajiwo pasti akan mampu mengatasi lawan. Sementara itu, melihat Bagus Sajiwo menggantikan Maya Dewi yang tiba-tiba mundur dengan kecepatan kilat. Tejakas nalami melalakan matanya. Dia tidak percaya. Bagaimana mungkin Bagus Sajiwo dapat bertahan dan tidak mati oleh pukulannya yang hebat tadi? Setidaknya tentu orang yang dipukulnya sedasyat tuh akan terluka parah. Akan tetapi kini Bagus Sajiwo berdiri di depannya dengan sikap tenang dan dari wajahnya dia tahu bahwa lawannya ini tidak menerita luka sama sekali. Kakang Mas, anak kita itu, dia baru saja menerima pukulan dasyat. Aku khawatir, kita Jomanikmi megang tangan istrinya. Jangan khawatir, dia jeng. Anak kita itu sama sekali tidak terluka. Aku sendiri masih heran memikirkan bagaimana mungkin dia tidak terluka di hantam pukulan curang yang dasyat tadi. Kita lihat saja dan berdoa semoga dia akan dapat mengalahkan pemuda Bali yang tangguh itu, Lindo Aji dan Sulastri yang tadinya khawatir melihat Bagus Sajiwo terpukul secara curang dan mereka berdua sudah siap untuk melawan musuh yang tangguh itu mati-matian. Kini juga tersenyum gembira melihat betapa Bagus Sajiwo ternyata tidak apa-apa dan telah berhadapan lagi dengan Tejakas Mala. Lindo Aji yang telah memiliki Aji Kanuragan yang hebat itu harus mengakui bahwa pemuda Bali itu benar-benar tangguh. Dia mampu menolak sihir pemuda itu, namun dalam emhal Aji Kanuragan, harus diakui bahwa Tejakas Mala memiliki tingkat yang tinggi sekali. Belum pernah dia menemui lawan yang demikian tangguhnya. Semoga putra paman Tejomanik itu mampu mengalahkan pemuda Bali itu, kata Lindo Aji dan seperti juga kita Tejomanik dan istrinya, Lindo Aji dan Sulastri Mi mandang ke arah dua orang pemuda itu dengan penuh perhatian dan dengan hati tegang. Sebaliknya para jagoan belambangan merasa kecewa dan khawatir sekali. Bagawan Kalas Renggi, dua orang muridnya, Kaladama dan Kalajana yang terkenal dengan sebutan Mi Kala, Dua Kala, Cakra Sakti dan Candrabaya Dua orang senopati kelungkung itu, tadinya sudah tersenyum girang Mi lihat Bagus Sajiwa dipukul roboh oleh Tejakas Mala. Mereka sudah merasa yakin bahwa Tejakas Mala tentu akan mampu membunuh Maya Dewi dan setelah itu, mereka akan membunuh semua orang yang membela Mataram itu dan pulang ke belambangan dengan hasil kemenangan besar. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa terkejut, kecewa dan khawatirnya melihat Maya Dewi dapat terhindar dari kematian dan kini Bagus Sajiwa yang mereka sangka mati atau terluka parah itu telah berani menghadapi Tejakas Mala dan tampak sama sekali tidak terluka. Sementara itu, rasa penasaran dan kemarahan yang Mi muncak Mi buat Tejakas Mala lupa akan kekhawatirannya Mi lihat Bagus Sajiwa sudah berada di depannya. Tadi, ketika tiba-tiba Bagus Sajiwa menghadapinya, dia merasa terkejut dan juga gentar. Akan tetapi kemarahan hatinya, ditambah wataknya yang tinggi hati dan Mi mandang ringan lawan mengusir rasa gentarnya. Tanpa banyak kata lagi dia langsung saja menyerang Bagus Sajiwa dengan dasyat. Dari mulutnya terdengar suara mengaum seperti singa yang Mi buat bumi tergetar, tanda bahwa dia mengerahkan Aji Singa Bayrawa dan kedua tangannya sudah mengerahkan seluruh tenaga sakti yang diperkuat oleh sihirnya. Namun Bagus Sajiwa kini telah waspada. Dia sudah tahu bahwa lawannya selain sakti Mandraguna, juga sangat curang. Maka, dia pun cepat menggerakkan tubuhnya yang seakan berubah menjadi bayang-bayang seperti yang dilakukan Maya Dewi tadi. Bayang-bayang itu berkelebatan di antara pukulan-pukulan Tejakas Mala yang mengeluarkan angin besar dan terkadang juga mengeluarkan bara api karena pemuda Bali itu yang bernafsu sekali membunuh Bagus. Sajiwa telah menggunakan Aji Bayu Tantra dan Aji Chandra Mewosilih berganti. Sejak masih kanak-kanak, Bagus Sajiwa telah mendapat tuajangan dari mendiangki Ageng Mahendra untuk kuat bertahan terhadap musuh manusia nomor satu dalam hidup ini, yaitu nafsunya sendiri yang tak terkendalikan seperti amarah, kebencian, dendam, iri, dengki, murka, mimmentingkan diri sendiri, yang dapat meniadakan rasa kasih terhadap sesama hidup. Semua itu ditambah lagi dengan peringatan dalam kitab kuno yang ditemukannya di mana terdapat larangan melakukan pembunuhan yang didorong oleh nafsu-nafsu tadi. Maka, kini menghadapi tejakas malah yang tadi nyeris mim bunuh ayah bundanya, bahkan yang tadi secara curang sekali telah mimukulnya sehingga dia roboh pingsan, Bagus Sajiwa tetap tenang dan dia tidak dikuasai nafsu amarah atau dendam kebencian. Hal ini mim buatnya tetap tenang dan waspada. Tidak seperti tejakas malah ang hatinya penuh kemarahan, kebencian dan keinginan mim bunuh, yang hanya mim buat hatinya terbakar dan mim buat dia kehilangan sebagian dari kewaspadaannya. Hai, tangan kiri tejakas malah yang menjati api mim bara itu menyambar ke arah dada Bagus Sajiwa. Dengan tenang Bagus Sajiwa mengelak ke kiri. Sya'ah, kini tangan kanan tejakas malah yang mim bentuk kacakar setan mencengkeram ke arah kepala Bagus Sajiwa. Maklum bahwa kalau dilakan, cakar itu akan tetap mim burunya dan hal ini cukup berbahaya, Bagus Sajiwa mengibaskan tangan kirinya dari dalam untuk menangkis cakar yang menyerang kepalanya itu. Duk kedua orang pemuda itu sama-sama tergetar, akan tetapi cengkeraman itu gagal. Tejakas malah menjadi semakin ganas karena penasaran dan marah. Ya'ah, dia mengaum dan tiba-tiba tangan kirinya terbuka dan dari dalam tangannya menyambar sinar hitam ke arah dada Bagus Sajiwa. Entah kapan mengambilnya, sinar hitam itu adalah belasan batang jarum hitam yang disambitkan tangan kirinya dari jarak yang tidak lebih dari 2 meter. Karena tidak mungkin mengelak dari serangan jarum-jarum yang meluncur dari jarak sedemikian dekatnya dan untuk menerima serangan curang ini dengan mengandalkan kekebalan juga amat berbahaya karena siapa tahu jarum-jarum hitam itu mengandung racun yang ampuh, Maka Bagus Sajiwa lalu mengibaskan tangannya dengan Aji Bromo kendali yang mengeluarkan hawa panas, sambil kakinya menggunakan langkah ajaib Aji lintang kemukus. Prat sinar hitam itu tertangkis runtuh oleh angin yang mengandung hawa panas itu. Curang. Pengecut. Tidak tahu malu Maya Dewi berteriak-teriak mimaki tejakas malah. Melihat sikap dan mendengar suara Maya Dewi, Lindu Aji dan Sulastri saling pandang dan Sulastri berkata lirih. Lihat, sikapnya masih liar dan galak, Lindu Aji mengangguk. Ya, akan tetapi wataknya sungguh telah berubah dan terbalik seperti malam dan siang, perkelahian itu berlangsung semakin seru. Tejakas malah mengeluarkan semua ilmu dan Aji-Aji pamungkasnya, namun semua dapat dipatahkan oleh Bagus Sajiwa yang menggerakkan kaki dengan Aji Langkah Ajaib lintang kemukus, bersilat dengan Aji Bajra Kirana. Lihat, itu Aji Bajra Kirana kata Aki Tejo Manik kagum kepada istrinya. Retno Susilo yang kini sudah besar lagi hatinya, menjawab. Apa anehnya? Bukankah gurunya, Ki Ageng Mahendra, adalah saudara seperguruan Rasi Limut Manik yang memberimu pecut dan ilmu Bagus Rakyra Kirana, kakang mas? Tanda petik. Ya, dan dia pun menggunakan Aji Bajra Mohendali. Semua itu tidak mengherankan, akan tetapi bagaimana dia dapat menjatih sedemikian saktinya. Mendiang Rasi Limut Manik sendiri agaknya tidak sampai sedemikian tinggi tingkatnya suami-istri itu terdiam dan mimandang dengan hati penuh ketegangan. Mereka baru saja bertemu dengan putera tunggal yang lenyap selama belasan tahun, akan tetapi sebelum sempat bercakap-cakap milapas rindu, kini putera mereka itu telah bertanding mati-matian milawan seorang yang amat sakti. Pada saat itu, Tejakas malah mengeluarkan auman yang dasyat dan tiba-tiba kedua tangan yang hendak menangkap leher Bagus Sajiwo dari kanan-kiri itu ketika serangan ini dilakan, kedua lengan itu mulur seperti karat dan mie manjang, mengejar terus ke arah leher Bagus Sajiwo. Kiit Tejomanik, Sulastri, Lindu Aji dan Retno Susilo terbelalak. Belum pernah mereka melihat ilmu yang demikian aneh. Kedua tangan pemuda Bali itu dapat mulur seperti karat. Melihat ini, Bagus Sajiwo lalu menjulurkan kedua tangan dan dua pasang tangan itu saling bertemu dan seperti mie lekat. Tejakas malah mengerahkan tenaga sakti dan sihir dan dia berhasil mengangkat tubuh Bagus Sajiwo setinggi setengah dipadari tanah. Akan tetapi Bagus Sajiwo lalu mengerahkan Aji Giri Selu yang membuat tubuhnya menjadi seberat batu raksasa di gunung sehingga Tejakas malah tidak kuat dan tubuh Bagus Sajiwo turun dan menginjak tanah kembali. Tejakas malah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat tubuh lawan. Kalau dia mampu mengangkat tubuh lawan, dia akan dapat membantinya dan memper oleh kemenangan. Akan tetapi pengerahan Aji Giri Selu dari Bagus Sajiwo membuat tubuh itu menjadi berat sekali atau seolah-olah kedua kakinya tumbuh akar sehingga tidak dapat dicabut. Tejakas malah hampir putus asa. Semua ajiannya telah dia keluarkan, namun kesemuanya itu gagal. Akan tetapi ada satu hal yang membuat dia masih ada harapan untuk Mim menangkan pertandingan mati-matian ini. Sejak tadi dia mendapat kenyataan bahwa lawannya tidak pernah menyerangnya. Bagus Sajiwo hanya Mim pertahankan diri saja. Berarti, bagaimanapun juga dia tidak akan dipukul roboh dan dikalahkan. Betapa tololnya lawan itu. Dan ini merupakan keuntungan besar baginya. Maka dia cepat mengubah siasat. Kedua tangan mereka masih saling tempel dan kesempatan ini dipergunakan tejakas malah untuk mengerahkan seluruh tenaganya. Dengan pengerahan Aji Chondromowo dan Aji Bayu Tantra secara berbareng dan sekuatnya, dia menyerang melalui penyaluran dua tenaga itu ke dalam kedua telapak tangannya. Kedua tangan itu menjadi merah, menjadi api yang mimbara dan dari situ ada tenaga angin dasyat yang seolah mengipasi api mimbara itu untuk menyerbu tubuh Bagus Sajiwo Mi lalui kedua telapak tangannya. Bagus Sajiwo segera menggunakan Aji Sari Bantala menyambut serangan yang dasyat itu. S-S-S-S-H-H-H terdengar seperti besi membara dimasukkan air dan tampak asap putih mengepul dari kedua telapak tangan itu dan tubuh tejakas malah mundur ke belakang, terhuyung dan wajahnya pucat, darah mengalir dari ujung mulutnya. Melihat keadaan tejakas malah seperti itu dua pembantunya, cakra sakti dan orang candrabaya cepat menghampirinya dan memapahnya. Kita peri, tejakas malah berkata lirih. Dua orang senopati kelungkung itu lalu mimbing-bing dan mimbawanya pergi dari situ. Tejakas malah minoleh dan berkata, Bagus Sajiwo, tunggulah. Akan tiba saatnya aku. Mimbalos kekalahan ini setelah berkata demikian, dia mimbiarkan dirinya dibimbing dua orang senopati kelungkung pergi dari situ. Bagawan kalah serenggi dan dua orang muridnya, Dwi kalah, juga mengikuti mereka dari belakang. Retno Susilo lari menghampiri Bagus Sajiwo dan merangkulnya. Bagus, anakku. Kenapa mereka dibiarkan pergi? Aku akan mengejar dan mimbunuh mereka jangan, ibu. Biarkan Mirka pergi. Tidak baik mengejar dan mendesak lawan yang sudah mengaku kalah, kata Bagus Sajiwo. Bagus, engkau terlalu mengalah Maya Dewi berseru, agak penasaran. Sejak tadi engkau tidak pernah membalos, dan dia terluka hanya karena tenaganya sendiri mimbalik dan milukainya. Orang-orang jahat seperti mereka sudah sepatutnya dibasni habis Dewi, lupakah engkau akan apa yang telah kita pelajari? Tidak ada manusia yang sempurna tanpa dosa di dunia ini. Kalau kita merasa menjadi manusia, berarti kita pun mempunyai dosa, tidak jauh bedanya dengan orang lain yang kita anggap berdosa. Karena itu, maka sudah sepatutnya kalau kita dapat mengampuni kesalahan orang lain karena kita juga penuh dengan kesalahan. Kita juga hanya manusia berdosa. Ingat, Gusti Allah tidak akan mengampuni kesalahan kita kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain kepada kita, Maya Dewi yang tadinya berdiri dengan kepala tegak penuh rasa penasaran dan marah terhadap Tejakas Mala dan kawan-kawannya, tiba-tiba menundukkan muka dan segala kekerasan seolah asap tipis tertiup angin. Ah, aku sudah lupa laki, terseret oleh nafsu perasaanku. Maafkan aku, bagus, katanya lirih, dengan suara yang tiba. Tiba menjati lembut, sungguh berlawanan dengan suaranya tadi ketika ia mimaki-maki tejakas Mala. Lindu Aji menyentuh tangan istrinya dan dia mengangguk-angguk. Sulastri juga mengerti akan isyarat suaminya itu. Suami istri ini sekarang maklum dan tidak merasa heran akan perubahan besar yang terjadi atas diri Maya Dewi. Kiranya perubahan itu terjadi karena Maya Dewi bertemu dan bersahabat dengan Bagus Sajiwo. Kenyataan ini mim buat suami istri ini semakin kagum kepada Bagus Sajiwo. Bagus Sajiwo teringat bahwa dia belum mim perkenalkan ayah ibunya kepada Maya Dewi, maka dia menggapai ke arah Maya Dewi dan berkata, Dewi, kesinilah jantung dalam dada Maya Dewi berdebar-debar, penuh ketegangan walaupun wajah dan sikapnya tetap tenang. Ia mi langkah dengan perlahan menghampiri Bagus Sajiwo yang berada dekat Kit Jomanik, Retno Susilo, Lindu Aji, dan Sulastri. Ia tahu betapa empat pasang metu itu mi mandang kepadanya dengan penuh selidik. Setelah tiba di depan Bagus Sajiwo, ia berdiri dengan muka ditundukan. Ayah, ibu, ini adalah Maya Dewi, sahabat saya. Dewi, ini adalah ayah dan ibuku, dan mereka ini, diami mandang kepada Lindu Aji dan Sulastri. Adimas Bagus Sajiwo, aku bernama Lindu Aji dan ini istriku, Sulastri. Kata Lindu Aji, mi memperkenalkan diri karena maklum bahwa Bagus Sajiwo belum mengenal dia dan istrinya. Bagus, aku sudah tahu, sudah mengenal Elpamen Tejomanik dan Bibi Retno Susilo. Juga aku sudah mengenal baik Adimas Lindu Aji dan adik Sulastri. Kata Maya Dewi dengan suara yang agak gemektar, lalu ia mim bungkuk, mim beri sembah kepada kita Jomanik dan istrinya, juga kepada Lindu Aji dan Sulastri sambil berkata, saya mohon. Maaf sebesarnya atas segala keburukan yang pernah saya lakukan terhadapan kabar empat, Lindu Aji dan Sulastri mengangguk. Biarpun dulu Sulastri merupakan seorang gadis yang galak sekali, akan tetapi setelah menjadi istri Lindu Aji ia pun banyak berubah, tidak begitu dikuasai oleh nafsu perasaannya. Maka melihat suaminya mengangguk sambil tersenyum tanda bahwa dia mim beri maaf kepada Maya Dewi yang dulu pernah mimusuhi bahkan mim bikin celaka mereka akan tetapi kini jelas bahwa Maya Dewi telah berubah dan tadi bahkan mim bela mereka, Sulastri juga mengangguk-angguk, siap mim maafkan. Akan tetapi, tiba-tiba Retno Susilo yang tadinya berwajah cerah sambil mim megang ilangan puteranya, dengan alis berkerut dan suara lanlang berkata, walaupun ia tidak mimandang kepada Maya Dewi, namun jelas kepada siapa kata-katanya yang ketus itu ditujukan. Ada kesalahan yang patut dimaafkan, akan tetapi ada pula kesalahan dan dosa bertumpuk-tumpuk dan terlalu jahat sehingga tidak mungkin dimaafkan lagi, lalu ia memegang kedua pundak puteranya dan menatap tajam wajah tampan itu. Bagus sajiwo, bagaimana engkau dapat datang bersama perempuan ini? Aku tidak percaya bahwa engkau bersahabat dengannya. Bagus sajiwo tersenyum dan melirik ke arah Maya Dewi dengan hati merasa iba. Dia melihat wajah Maya Dewi menjat ipucat dan wajahnya ditundukan sampai dagunya meneempel leher. Ibu, Maya Dewi ini adalah seorang sahabatku yang baik sekali, sudah lama kami mengalami segala macam suka duka bersama. Ia setia dan amat sayang kepada saya, Ibu, ucapan yang terbuka dan jujur ini diterima oleh Retno Susilo bagaikan minyak disiramkan ke atas api, mim buat rasa. Penasaran dan kemarahannya semakin berkobar. B, itukah? Berapa lama sudah engkau bergaul dengan perempuan ini bagus sajiwo mi mandang ibunya dengan sinar mata merasa heran karena dia tidak mengerti apa sebabnya tampak marah setelah tadi tampak berbahagia sekali. Berapa lama saya bergaul dengan Maya Dewi, Ibu? Kurang lebih empat tahun ini kami tidak pernah saling berpisah, mengalami suka duka bersama. Hidup berdua dalam terowongan bawah gunung saja selama satu tahun, dan kami telah menjadi dua orang tunggal guru karena mim pelajari ilmu yang sama, wajah Retno Susilo menjati merah sekali dan matanya terbelalak lebar. Ia menoleh kepada suaminya dan melihat betapa wajah kita jomanik juga tampak heran dan alisnya yang tebal berkeru tanda bahwa hati suaminya juga tidak senang mendengar ucapan bagus sajiwo tadi. Maka Retno Susilo lalu menekan kedua pundak putranya kuat-kuat dan menatap wajahnya dengan taja yang penuh selidik. Bagus sajiwo suaranya tegas. Engkau harus menjawab pertanyaan Ibu dengan sejujurnya dan jangan berbohong Ibu, kata Bagus sajiwo sambil tersenyum dan merasa lucu, saya sama sekali tidak berbohong dan semua jawaban saya adalah sejujurnya. Sekarang jawablah. Sejauh mana hubunganmu dengan perempuan ini seng ibu bertanya, setengah berteriak karena ia sudah marah sekali. Apa, apa yang ibu maksudkan? Saya tidak mengerti kata Bagus sajiwo. Bagus, engkau tadi mengatakan bahwa Maya Dewi amat menyayangmu. Dan bagaimana dengan perasaanmu kepadanya? Apakah engkau juga menyayang Maya Dewi kita Jomanik menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan dia dan istrinya? Retno Susilomi mandang wajah putranya dengan pandang matuh terbelalak. Tanpa berpikir panjang, Bagus sajiwo menjawab seolah pertanyaan itu aneh sekali, sama seperti kalau orang bertanya apakah dia senang bertemu dengan ayah ibunya setelah berpisah belasan tahun? Tentu saja saya sayang, amat, sayang padanya oh. Itu kotor sekali. Tidak pantas dan aku bisa mati karena malu tiba-tiba Retno Susilo berteriak. Bagus sajiwo mi melalakan matanya, tampak bodoh dan heran bukan main kotor. Tidakkah pantas? Ibu, eh, apakah sebenarnya yang ayah dan ibu maksudkan? Sungguh aku tidak mi liat sesuatu yang kotor, tidak pantas atau mi malukan, Bagus sajiwo. Aduh, anakku, engkau baru saja dewasa, usiamu baru 20 tahun. Aku maklum bahwa engkau masih belum ada pengalaman, masih hijau dan mudah dipengaruhi rayuan gomba L seorang perempuan, apalagi kalau perempuan itu sudah bejat dan bobrok batinnya, perempuan yang sudah matang dengan pengalaman. Anakku, engkau tertipu, engkau dibohongi, engkau terkena guna duanya dan rayuan. Sadarlah anakku semua itu teidak benar, ibu kata Bagus sajiwo, suaranya masih lembut mi bujuk ibunya. Tidakkah benar? Tidakkah benar kau bilang? Ah, anakku bagus, engkau agaknya belum tahu siapa sebenarnya perempuan ini. Ia adalah seorang datuk wanita sesat dari parah yang an. Dia sesat, anakku, ayahnya dahulu adalah datuk sesat bernama Resi Koloitmo, saking jahatnya sampai terusir keluar dari parah yang an. Perempuan ini bukan saja jahat, kejam, dan hina untuk menjual tanah air dan bangsa, menghambakan deiri kepada kompeni Belanda. Dan kau tahu berapa usianya? Ia tampak muda dan cantik karena mimaka ilmu hitam. Usianya sudah setengah tua. Kutaksir mendekati empat puluh tahun? Lihat baik-baik perempuan ini, ia setan, iblis bertina yang pandai mimasang aji pameletan, guna-guna sehingga engkau jatuh ke dalam kekuasaannya. Sadarlah, anakku Bagus sajiwomi mandang kepada maya dewi. Wanita itu menundukan mukanya yang menjadi pucat seperti mayat, dan biarpun tidak mengeluarkan suara, Namun air matanya jatuh berderai dan kedua pundaknya terguncang karena ia menahan isak tangisnya. Maya dewi merasa betapa setiap kata yang diucapkan Retno Susilo bagaikan keris berkarat menusuk-nusuk perasaannya, jantungnya seperti disayat-sayat. Akan tetapi ia tidak marah apalagi sakit hati, karena semua yang keluar dari mulut Retno Susilo itu adalah benar. Bukan fitnah, bukan karena benci. Ia dapat menyelami perasaan hati Retno Susilo dan ia tidak menyalahkannya. Seorang ibu yang hanya mempunyai seorang anak, kini sudah mulai dewasa, tentu tidak merelakan putranya bergaul dengan seorang wanita sepertinya. Usianya belasan tahun lebih tua, mempunyai nama buruk tercemar, terkenal sebagai seorang iblis betina. Tidak, ia tidak menyalahkan ibunya Bagus sajiwo. Ia hanya menyesali dirinya sendiri akan betapa hancur pun perasaan hatinya, ia menahan sekuatnya agar tangisnya tidak mengeluarkan suara. Ia merasa dunianya kiamat, mataharlah tak bersinar lagi. Retno Susilo tidak bersalah. Kita Jomanik tidak bersalah. Bagus sajiwo tidak bersalah. Ia hanya dapat melempar semua penyesalan, kekecewaan dan kedukaan kepada dirinya sendiri. Kalau saja ia tidak sudah menerima gemblengan batin di bawah bimbingan Bagus sajiwo selama 4 tahun ini, rasanya jalan tunggal yang dapat ditempuhnya hanya mengakhiri hidupnya, mengakhiri semua penderitaan di dunia ini. Dari Bagus sajiwo ia tahu dan percaya bahwa penderitaan sesudah mati malah jauh lebih hebat lagi sebagai hukuman atas semua dosanya, akan tetapi ia akan rela karena tidak melihat dan dilihat Bagus sajiwo. Akan tetapi, kini ia tidak dapat melakukan bunuh diri karena yakin bahwa hal itu merupakan dosa besar sekali terhadap Gusti Auloh. Sambil menahan isaknya namun tetap saja suaranya gemetar dan lirik ia lalu berkata sambil mengangkat mukanya yang pucat, memandang wajah Bagus sajiwo dengan mati yang telah kehilangan sinarnya, mati yang seolah menerawang jauh sekali. Bagus, semua yang dikatakan oleh ibumu itu benar. Aku memang seorang yang penuh dosa, seorang yang kotor dan sungguh tidak pantas berdekatan denganmu. Bagus, hati Bagus sajiwo penuh perasaan iba kepada Maya Dewi. Dia dapat membayangkan betapa hancur lebur hati wanita itu mendengar ucapan ibunya yang demikian keras dan penuh penghinaan, walaupun dia juga maklum bahwa apa yang dikatakan ibunya itu semua benar dan dia tahu pula mengapa ibunya marak kepada Maya Dewi. Ibu, mohon ibu dan ayah mendengar saya baik-baik. Saya tahu benar siapa Maya Dewi. Ia telah menceritakan segalanya tentang masa lalunya yang penuh kesesatan itu kepada saya. Saya tahu bahwa ia dahulu adalah seorang yang beraliran susat bahkan menjadi telik sandi company Belanda. Ia menceritakan semua itu, akan tetapi ia menyesali semua dosanya dan sejak bertemu dengan saya, ia berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke jalan benar dan saya melihat bahwa ia telah berhasil, ayah dan ibu. Karena itulah maka kami menjadi sahabat baik yang saling mim bantu. Saya mohon ayah dan ibu sudi mim beri maaf kepada Maya Dewi sekiranya ia pernah berbuat salah kepada ayah dan ibu. Sayalah yang menanggung bahwa kini Maya Dewi sudah kembali ke jalan benar, membela kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan dan berserah diri kepada Gusti Aullah. Saya yang menanggung, ibu mendengar bagus sajiwami imbelannya sedemikian rupa, air mati Maya Dewi bercucuran semakin deras. Ia tidak kuat bertahan diri lebih lama lagi dan berkata dengan suara mengandung jeritan hati. Oh, sudahlah, bagus. Sudahlah, jangan membelaku lagi. Ibumu memang benar, semua orang benar, aku yang salah, aku yang kotor. Kalau engkau membelaku, engkau akan tercemar kekotoran dariku, itu benar bentak retna susilo yang sudah melompat ke depan Maya Dewi. Anakku akan menjadi kotor kalau berdekatan dengan seorang perempuan macam kamu. Engkau sudah menggunakan sikap dan kata-kata manis sehingga mim pengaruhi anakku yang masih muda. Maya Dewi, engkau sungguh tak tahu malu, usiamu sudah banyak masih merayu seorang pemuda remaja. Aku tahu bahwa engkau sakti, lebih dikdaya daripada aku, akan tetapi kalau engkau mendekati anakku lagi, aku akan mengadu nyawa denganmu. Lebih baik aku mati daripada melihat anakku menjadi permainan burat nosusilo yang sudah gelap metu karena marah itu lalu mengayun kedua tangannya. Plak-plak kedua pipi Maya Dewi ditamparnya. Maya Dewi tentu saja akan mudah me ngolak atau me lindungi mukanya dengan aji kekebalan, atau menangkis kalau ia mau. Akan tetapi ia diam dan menerima saja tanpa mengerahkan tenaga sehingga kedua pipinya menjadi biru. Me mengkak dan darah mengalir dari ujung bibirnya yang pecah. Kita jomanik sudah me lompat dan me megang kedua lengan istrinya agar jangan me mukul lagi. Sudah, dia jeng katanya tegas. Kemarahan menyeretmu me lakukan perbuatan yang tidak benar. Kemudian kita jomanik me mandang Maya Dewi yang kedua pipinya biru me mengkak lalu berkata, Maya Dewi, kami kira sebaiknya lah kalau engkau pergi meninggalkan kami dan biarlah kita mengambil jalan kita masing-masing. Maya Dewi mengangguk lalu me mandang kepada bagus sajiwo. Matanya yang biasanya indah cemerlang dan jeli itu kini tampak seperti orang mati, tanpa ada sinar kehidupan. Lalu terdengar suaranya gemetar namun penuh kasih sayang. Tolol, ampuni aku, yang telah membuat engkau, dimarahi orang tuamu. Selamat tinggal Tolol, jaga dirimu baik-baik. Wanita itu lalu memutar tubuhnya dan berkelebat cepat sekali meninggalkan tempat itu. Bagus sajiwo merasa hatinya tergetar. Dia dapat menangkap getaran kasih sayang dalam suara Maya Dewi tadi, dan sebutan Tolol itu mengingatkan dia betapa dahulu. Pada pertemuan pertama kalinya, sebutan itu menunjukkan bahwa Maya Dewi sedang marah atau sedang menyayangnya. Sebutan itu dapat menjati tanda kemarahan atau kemesraan. Dan sebutan tadi jelas sama sekali bukan merupakan tanda kemarahan. Dewi dia berseru lirih, seperti bisikan karena seruan itu hanya merupakan letupan suara hatinya. Bagus sajiwo berdiri mi mandang ke arah menghilangnya bayangan Maya Dewi, dia em tak bergerak seperti patung. Repno Susilo mi meluknya dari belakang. Bagus sajiwo seperti baru sadar dari lamunan, mi mutar tubuh dan balas merah gukul ibunya. Repno Susilo mi nangis. Bagus, anakku sayang, kau maafkan ibumu, ya nak. Ibu. Ibu terpaksa harus bersikap kasar kepada Maya Dewi tadi, karena ibu terlalu sayang padamu. Bagus sajiwo tersenyum, sama sekali tidak tampak kesedihan pada wajahnya. Dengan pandang mata penuh pengertian dia menepuk-nepuk bunda ibunya. Saya tidak menyalahkan ibu. Saya mengerti perasaan ibu, kita jomanik menghampiri mereka dan merangkul putra dan istrinya. Anakku bagus, aku bangga kepadamu, nak. Engka sungguh bijaksana tiga orang itu saling rangkul. Sejak tadi, lindu aji yang memiliki perasaan halus, ikut merasa terharu sekali melihat adegan antara Maya Dewi, Bagus sajiwo dan Repno Susilo. Dia adalah seorang yang bijaksana pula, maka dia dapat mengerti akan sikap Retno Susilo yang tidak rela dan marah-marah. Miliat putra tunggalnya bergaul akrab dengan Maya Dewi yang dahulunya memang merupakan seorang datuk sesat. Dia juga dapat merasakan pukulan batin yang diderita Maya Dewi dan di dalam hatinya dia merasa ibah juga. Akan tetapi lindu aji mengerti bahwa itu merupakan akibat daripada sebab yang dibuat sendiri oleh Maya Dewi. Kesesatannya dahulu itulah yang mengakibatkan wanita itu menerita kehancuran batin seperti itu. Dan memang dia harus mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di masa lalu. Dan lindu aji merasa ibah, karena dia dapat melihat bahwa wanita itu bersungguh-sungguh dalam niatnya untuk mengubah jalan hidupnya. Maya Dewi agaknya telah menemukan jalan terang. Buktinya tadi ketika ditampar Retno Susilo, ia sama sekali tidak melawan dan menerima begitu saja tamparan itu yang membuat kedua pipinya biru memengkak dan bibirnya berdarah. Maya Dewi agaknya merasa bahwa ia memang pantas menerima hukuman itu, dan ini mendatangkan kesan baik dalam hatinya. Sulastri yang tadinya, seperti Retno Susilo, juga merupakan seorang gadis yang keras hati, juga tidak menyalahkan sikap Retno Susilo. Akan tetapi ia merasa heran sekali akan perubahan yang amat besar dalam diri Maya Dewi. Sebagai seorang wanita, ia menduga bahwa Maya Dewi benar-benar amat mengasehi Bagus Sajiwo. Agaknya Retno Susilo juga merasakan ini, maka ia marah dan mengamuk, tidak karena kalau putranya yang berusia 20 tahun dan seorang perjaka tampan dan sakti mandraguna, anak satu-satunya, saling jatuh cinta dengan seorang wanita yang dahulu menjadi iblis bertina jahat, apalagi yang usianya sudah hampir 40 tahun. Ia pun merasa terharumi lihat penderitaan Maya Dewi yang tahu diri dan mengalah itu. Akan tetapi, suami istri ini, Lindu Aji dan Sulastri, benar-benar merasa heran dan kagum bukan main melihat sikap dan sepak terjang Bagus Sajiwo. Pemuda itu memiliki kepandayan tinggi, sakti mandraguna dan gagah perkasa, juga lembut dan bijaksana sekali. Pemuda itu benar-benar seorang satria pinandita, gagah perkasa seperti satria dan berbudihur seperti pendeta. Dan yang lebih mengagumkan laki, mereka dapat menduga bahwa Maya Dewi yang dahulunya demikian jauh tersesat, kini dapat kembali ke jalan benar berkat bimbingan pemuda yang baru berusia 20 tahun itu. Hal ini sungguh merupakan suatu keajaiban. Kalau bukan kekuasaan Gusti Allah sendiri yang bekerja melalui pemuda itu, kiranya tidak mungkin ada manusia mampu menuntun seorang wanita yang tadinya demikian susat dan jahat dapat berubah sama sekali dan menjadi seorang wanita yang beratak demikian mengagumkan. Titik. Kita Jomanik yang tadinya tenggelam dalam keharuan dan berangkulan dengan anak istrinya, teringat akan kehadiran Lindu Aji dan Sulastri yang tadi telah membantu dan menyelamatkannya ketika dia dan istrinya terancam oleh bagawan Kalas Renggi dan dua orang muridnya yang tangguh itu. Maka dia cepat menyadarkan istri dan putranya. Bagus, mari ku perkenalkan kepada sepasang pendekar yang sudah banyak berjasa terhadap Mataram dan sudah menyelamatkan kami tadi sebelum engkau datang, mereka bertiga menghampiri Lindu Aji dan Sulastri. Anak Mas berdua, inilah anak kami Bagus Sajiwo. Bagus, mereka ini adalah anak Mas Lindu Aji dan istrinya, Sulastri. Mereka juga ikut prihatin dan sibuk mencarimu, Bagus, Bagus Sajiwo. Mi beri hormat dengan merangkap kedua tangannya depan dada. Kakak Mas Lindu Aji dan Mbak Kayu Sulastri, saya berterima kasih dan sangat menghargai semua kebaikan yang Andika berdua lakukan untuk kami. Lindu Aji dan Sulastri tersenyum dan menjawab. Adi Mas Bagus Sajiwo, apa yang kami berdua lakukan hanya merupakan kewajiban semua pendekar yang Mi milih menjadi hamba dan alat yang dipergunakan oleh Gusti Allah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kami berdua pun mungkin sekarang sudah tidak hidup lagi sekiranya Gusti Allah tidak menyelamatkan kami melalui uluran tanganmu tadi, sepasang macu Bagus Sajiwo bersinar dan wajahnya berseri ketika dia mendengar ucapan Lindu Aji itu. Ah, Kakang Mas Lindu Aji ternyata adalah seorang yang bijaksana sekali katanya. Kita Jomanik yang kini sudah merasa gembira kembali berkata sambil tertawa. Haha, bagus, tentu saja anak Mas Lindu Aji seorang satria yang bijaksana. Mari kita semua masuk ke dalam rumah agar kita dapat bercakap-cakap dengan leluasa. Banyak yang perlu kita bicarakan Lindu Aji dan Sulastri agak ragu-ragu karena mereka tahu bahwa suami istri dan putera mereka yang baru saling ketemu dan berkumpul itu tentu akan merayakan kebahagiaan. Mereka, Lindu Aji dan Sulastri merasa seolah kehadiran mereka akan merupakan gangguan yang membuat keluarga itu merasa canggung dan kebahagiaan mereka terganggu. Mereka saling pandang dan saling mengerti perasaan masing-masing. Akan tetapi Retno Susilo yang juga bermata tajam dan peka itu dapat melihat kecanggungan dan keraguan mereka. Ia merangkul Sulastri dan berkata, Eh, kenapa kalian tampak ragu-ragu? Kalian berdua sudah kuanggap sebagai keluarga sendiri, bukan orang luar. Hayo kita bersama merayakan kebahagiaan ini dan apakah kalian tidak ingin mengenal adikmu bagus sajiwo lebih baik lagi dan mendengarkan kisah pengalamannya selama 14 tahun meninggalkan rumah habibi kalian benar, anak mas Lindu Aji. Mari kalian ikut bergembira bersama kami kata kita jomanik kepada Lindu Aji. Saya juga ingin mengenal kakang mas Lindu Aji dan bakayu Sulastri lep ibaik lagi dan mengharapkan banyak petunjuk dari Andika berdua, kata Bagus sajiwo. Mendengar kata-kata yang diucapkan keluarga itu dengan tulus, keraguan Lindu Aji dan Sulastri menghilang dan mereka ikut masuk ke rumah dengan wajah gembira. Bagus sajiwo mi bawa buntalan pakaiannya yang tadi dia letakkan di bawah pohon dan ketika melangkah menuju ke pendopo, dia memandang kesekeliling pekarangan dengan metu bersinar-sinar karena dia mi lihat betapa keadaan di pekarangan itu masih sama seperti ketika dia masih kecil, seolah tidak pernah ada perubahan di situ. Yang berubah cepat adalah manusia. Ketika mi masuki rumah, Bagus sajiwo juga mendapat kenyataan bahwa tampaknya tidak ada perubahan sama sekali dalam rumah orang tuanya itu. Lihat kamarmu ini, Bagus kata Retno Susilo yang mi bawa mereka mi masuki sebuah kamar. Bagus sajiwo mi masuki kamar itu dan meletakkan buntalan pakaiannya ke atas meja. Lalu dia mi mandangi semua benda yang berada di dalam kamar itu. Semuanya masih persis sama seperti belasan tahun yang lalu. Tempat tidurnya, almari pakaiannya. Dia menghampiri almari itu dan mi bukannya. Masih penuh pakaian, pakaiannya ketika dia berusia naem tahun. Ibu, semua masih lengkap di sini seperti ketika saya diculik orang. Sama sekali tidak ada perubahan. Pakaian-pakaian ini, haha, tentu tidak bisa kupakai sekarang. Terlalu kecil Bagus sajiwo mengambil sepotong baju yang tentu saja terlalu kecil untuk tubuhnya. Kita Jomanik dan Lindu Aji bersama istri mereka yang ikut masuka ke dalam kamar itu tertawa. Aku memang selalu merawat kamar ini dan tidak ada sepotong benda pun yang disinkirkan kata Retno Susilo Bangga. Ibumu berkeras untuk mempertahankan kamarmu ini, bagus. Dan ini merupakan bukti bahwa kami tidak pernah putus asa menanti kembalimu. Mari kita bicara di ruangan dalam. Mereka mi masuki ruangan dalam dan duduk mengelilingi meja. Nah, sekarang ceritakanlah semua pengalamanmu sejak engkau diculik orang sampai hari ini, bagus. Aku sudah ingin sekali mendengar kisah pengalamanmu. Setelah engkau bercerita, baru aku akan mengajak Sulastri untuk menyiapkan masakan untuk pesta keluarga kita, kata Retno Susilo setelah menghidangkan minuman air teh yang sudah tersedia sebelumnya. Ketika itu ayah dan ibu sedang tidak ada di rumah dan saya tinggal sendiri di rumah bersama Bibi Sikem, pembantu yang setia itu, Bagus Sajiwo mulai bercerita. Ya, ibumu dan aku sedang pergi mi imbas mi perampok yang mengganggu penduduk dusun di kaki gunung yang ternyata merupakan pancingan agar kami berdua meninggalkan rumah. Para perampok itu disuruh oleh penculik, kata Tejo Manik. Saya mi lawan akan tetapi tentu saja sia-sia ketika penculik itu mi bawa lari saya setelah dengan kejam dia mi bunuh Bibi Sikem. Penculik itu adalah wiku menak koncar tokoh belambangan dan dia hendak mi bawa saya ke belambangan. Akan tetapi kemudian muncul leang guru ki ageng Mahendra menolong saya. Setelah mengalahkan wiku menak koncar yang melarikan diri, eyang guru lalu mim bawa saya ke pegunungan Ijem di mana beliau bertapa dan sejak itu saya menjadi muridnya, paman ki ageng Mahendra itu masih saudara seperguruan guruku, Hersi Limut Manik, Bagus. Jadi, beliau bukan orang lain seru ki Tejo Manik. Eyang guru juga telah mim beritahu kepada saya akan hal itu, ayah. Akan tetapi beliau menerama saya sebagai muridnya dengan dua syarat. Pertama, saya tidak boleh pulang bertemu ayah dan ibu sebelum berusia 20 tahun dan kedua, saya tidak boleh menanyakan apa sebabnya. Akan tetapi saya tetap percaya bahwa mendiang eyang guru tentu mim punya alasan tertentu untuk hal itu. Beliau adalah seorang yang arif bijaksana, HMM, aku juga yakin akan hal itu dan setelah kini kami mendengar bahwa engkau dilarang pulang sebelum berusia 20 tahun, kami tidak menyalahkan engkau yang menaati pesan itu, Bagus, kata kita Jomanik dan Retno Susilo hanya mengangguk setuju. Kurang lebih 4 tahun yang lalu, ketika saya berusia 16 tahun, eyang guru wafat karena usianya sudah sepuh, tua, sekali. Sesuai dengan pesan eyang guru, saya meimperabukan jenazah beliau, dibakar berikut pondoknya. Setelah api pada M dan jenazah sudah menjati abu, selagi saya hendak mengumpulkannya, tiba-tiba datang angin lesus dan semua sisa pembakaran itu terbawa angin lesus diterbangkan ke atas sehingga abu itu menghujani permukaan pegunungan Ijen. Karena eyang guru sudah memesan agar saya tidak pulang sebelum berusia 20 tahun, maka saya lalu meninggalkan gunung dan pergi merantau kemana saja untuk melewatkan waktu yang 4 tahun lagi sebelum boleh pulang ke sini. Eyang gurumu itu sungguh seorang yang arif bijaksana, Adimas Bagus Sajiwo, kata Lindu Eji kagum. Ya, bahkan agaknya beliau sudah tahu apa yang akan terjadi. Buktinya sebelum meninggal saya disuruh menanak nasi dan mie masak daging kijang yang sekiranya cukup untuk dihidangkan kepada 50 orang. Dan ternyata persediaan itu cukup untuk para penduduk pedusunan yang datang mie layat, lalu bagaimana engkau bertemu dan dapat bersama? Maya Dewi itu sampai hari ini, bagus tanya Retno Susilo dan kini setelah Maya Dewi tidak berada di situ, suaranya lembut, tidak laki penuh kemarahan seperti tadi ketika berhadapan dengan wanita itu. Begini, Ibu. Perjalanan saya tanpa tujuan itu pada suatu hari mie bawah saya tiba di Bukit Keluung di Pegunungan Wilis dan di Puncak Bukit itu. Saya mie lihat seorang wanita berkelahi, dikeroyok oleh dua orang yang kemudian saya ketahui adalah Raden Jaka Bintara dan Gagak Mudra. Wanita itu terpukul dan terluka dalam dengan parah, nyaris tewas. Saya yang tidak mengenal mereka tergerak untuk mie nolong wanita itu dan berhasil mengusir dua orang yang hendak. Mie bunuhnya itu. Melihat wanita yang terluka parah hampir tewas itu, saya berusaha mengobatinya dan berhasil menyelamatkan nyawanya, walaupun ia masih dalam keadaan menderita luka dalam yang berbahaya. Dia adalah Maya Dewi. Lalu muncul seorang wanita berpakaian putih hendak mie bunuh Maya Dewi yang sudah menderita luka. Wanita itu adalah kakak tiri Maya Dewi dan mie miliki kepandayan tinggi. Kembali saya mie belah Maya Dewi dan kami mie larikan diri ke dalam sebuah terowongan guha yang berada di dalam Bukit Keluung. Chandra Dewi tidak dapat mengejar kami karena terowongan itu longsor dan teruruk batu dari langit-langit terowongan. Ah, pantas saja aku melihat tulisan di batu luar guha bahwa tempat itu merupakan kuburan Maya Dewi dan Bagus Sajiwo. Karena ku sangka bahwa engkau telah tewas, Adimas Bagus Sajiwo, Maka saya mengabarkannya kepada Paman Tejo Manik dan Bibi Retno Susilo, kata Sulastri. Bagus Sajiwo mengangguk. Benar, ia mengira kami telah mati. Kami berada dalam ruangan dalam bukit itu selama satu bulan untuk melenyapkan racun dingin dari Aji Wisa Sarpa yang mimbalik menyerang dirinya, karena ruangan itu merupakan pusat panas bumi. Setelah hawa beracun Aji Wisa Sarpa lenyap, tinggal hawa panas beracun dari Aji Tapak Rudirah yang masih mingan cam nyawanya. Kami lalu pergi ke puncak Wilis yang teramat dingin dan di sana saya mengajar Maya Dewi untuk bersama di, mengambil keadaan udara yang amat dingin itu untuk mengusir hawa beracun panas dari tubuhnya. Akhirnya ia sembuh, akan tetapi ia kehilangan kedua ajiannya itu. Ia menceritakan tentang kesesatannya dan menghilangnya dua Aji sesat itu pun banyak mim bantu ia untuk menyadari kesalahan dan dosa-dosanya, bertobat dan kembali ke jalan benar, Adimas Bagus Sajiwo. Kami pernah beberapa kali bentrok dengan Maya Dewi dan seingatku, kesaktiannya tidak sehebat. Sekarang, bagaimana setelah ia kehilangan dua Ajinya yang ganas itu kini ia malah menjati begitu sakti mandraguna tanya lindu Aji, agak penasaran melihat kemajuan luar biasa yang diperoleh Maya Dewi. Bagus Sajiwo tersenyum melihat betapa empat pasang metu itu mimandang kepadanya penuh penantian dan keinginan tahu. Setelah Maya Dewi sembuh benar, kami turun dari P. Uncak Wilis dan mulai merantau karena saya harus menunggu sampai berusia 20 tahun, baru aku kembali ke Gunung Kawi sini. Ketika kami milakukan perjalanan, saya mim bantu Maya Dewi untuk berlatih menghimpun kembali tenaga sakti sehingga ia mendapatkan kembali tenaganya akan tetapi bukan tenaga sesat seperti yang pernah ia miliki. Dan saya milihat betapa Maya Dewi benar-benar telah bertaubat dan kembali ke jalan benar. Perubahan pada dirinya itu tampak nyata ketika dalam perjalanan kami itu seringkali kami bertemu peristiwa kejahatan dan ia selalu mimbelah kebenaran, membela orang-orang yang tertindas dan menentang kejahatan, tiba-tiba Retno Susilo yang sejak tadi mendengarkan dan mulai merasa penasaran. Membayangkan puterannya bersama Maya Dewi sa MPAI bertahun-tahun, bertanya, akan tetapi, Maya Dewi itu dahulu selain jahat dan kejam, juga terkenal sebagai seorang wanita kotor tukang pelet laki-laki. Apakah selama bersamamu ia tidak pernah merayumu? Rasanya tidak mungkin bagus sajiwo menghela nafas panjang. Tadi ketika bercerita, dia sudah berhati-hati sekali, tidak mau menyinggung hati ibunya dan menjaga agar ibunya tidak marah. Maka dia tidak bercerita tentang pengalamannya bersama Maya Dewi ketika kami lakukan pengobatan, baik di ruangan pusat panas bumi maupun di puncak wilis. Akan. Tetapi ketika ibunya bertanya tentang rayuan Maya Dewi, dia tidak dapat berbohong. Sebenarnya, ibu, ketika baru pertama kali bertemu, Maya Dewi menyatakan cintanya dan keinginannya untuk menjadi suami istri dengan saya, nah, perempuan hinajeniptu SSSTT, dia jeng. Tekanlah nafsu perasaanmu agar dapat mendengarkan dengan baik. Aku yakin bagus sajiwo akan menceritakan semua dengan sejujurnya. Kata kita jomanik kepada istrinya. Sesungguhnya begitu, kata bagus sajiwo. Akan tetapi karena pada waktu itu, saya masih remaja, usia saya baru 16 tahun, aku menolaknya dan perlahan-lahan aku mimbing-imbingnya untuk berkenalan dengan gusti Allah yang tidak pernah dikenalnya. Perlahan-lahan berkat iman dan penyerahan dirinya kepada gusti Allah Maya Dewi dapat menguasai nafsu-nafsunya dan akhirnya ia terbebas dari belenggu nafsunya sendiri. Ia memang masih mencinta saya, amat mencinta saya, ayah dan ibu. Akan tetapi saya yakin dan merasa bahwa cinta kasihnya itu murni, bukan sekedar cinta kasih yang didorong oleh nafsu belaka. Saya pun amat menyayangnya, ibu. Sayang dan ibah kepadanya, maka ketika ia mohon dengan sangat agar diperbolahkan ikut saya karena ia takut bahwa kalau ia berpisah dari saya ia akan terseret kembali oleh kekuasaan iblis ke dalam lembah dosa, saya tidak dapat menolaknya. Percayalah, ibu. Hubungan kami kasih sayang di antara kami, bersih dan sama sekali tidak dicemari nafsu, kita jomanik menepuk-nepuk kunda kretna Susilo dan wanita ini menghela nafas panjang. Anakku, tentu saja aku percaya kepadamu. Akan tetapi, peristiwa itu sungguh hampir mustahil. Perubahan yang terjadi pada diri Maya Dewi itu sungguh merupakan suatu keajaiban, maka tadinya aku merasa sukar untuk percaya. Ibu, wajangan dan ajaran mendiang eh yang guruki ageng Mahendra mim buka mat cobatin saya bahwa di dalam kehidupan di dunia ini, tidak ada seorangpun manusia yang sempurna dan bersih daripada dosa dan kesalahan. Kita semua sebagai manusia sudah pasti mempunyai kesalahan, mempunyai kelemohan dan berbuat dosa. Hanya mungkin kadarnya saja yang berbeda. Karena itu, sudah sepantasnya kalau kita yang juga berdosa dan siap untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, karena bagaimana Gus Allah berkenan mengampuni kita kalau kita sendiri tidak mau mengampuni. Halaman 58 hilang, sih ada tiga tahun lebih waktunya bagi saya untuk pulang ke sini. Kami berdua tiba di sana dan ternyata di muara itu telah berkumpul banyak tokoh dan datuk. Saya mengetahuinya dari keterangan Maya Dewi yang mengenal mereka itu. Dan orang yang dulu menyerang Maya Dewi, yaitu Raden Jaka Bintara dan Kiai Gagak Mudra membangun sebuah rumah di dekat muara dan semua tokoh diundang sebagai tamu pangeran dari Banten itu. Di tempat itu terjadi keributan dan seorang pendekar, namanya Ki Sumali dari Loano dituduh Matu Matu Mataram dan dikeroyok para datuk yang menentang Mataram, Adimas Bagus Sajiwo, dia itu pamanku, adik ayahku kata Sulastri. Ah, begitukah? Melihat paman Sumali dikeroyok, Maya Dewi segera meimbelanya dan melawan para pengeroyok. Karena melihat para pengeroyok itu orang-orang yang dikdaya, aku pun membantu dan akhirnya para datuk itu dapat kami pukul mundur. Kemudian, Maya Dewi mengajak aku pergi melihat-lihat dekat muara dan semua orang mencari-cari di sekitar muara. Tiba-tiba kami diserang tembakan senjata-senjata api oleh beberapa orang yang menembaka dari balik batu karang. Maya Dewi tertembak. Pundaknya dan karena keadaan amat berbahaya baginya, saya lalu mim bawanya terjun ke dalam air muara itu. Paman Sumali telah bercerita tentang itu kepada kami kata Lindu Aji. Dan menurut ceritanya, setelah engkau dan Maya Dewi terjebur ke dalam air muara yang dalam, kalian tidak muncul laki sehingga semua orang menduga bahwa kalian tentu tewas tenggelam, bagus Sajiwo mengangguk. Memang, tidak heran kalau semua orang menganggap begitu, kakang Mas Lindu Aji. Ketika saya membawa Maya Dewi menyelam, tanpa disengaja, secara kebetulan dan saya yakin hal itu memang merupakan bimbingan Gusti Allah, saya menemukan terowongan di dinding muara dan terowongan itu menembus ke sebuah ruangan bawah tanah yang luas. Dan apa yang kami temukan di sana jamur Dwi Pasudi teriak Sulastri. Bagus Sajiwo mengangguk dan tersenyum. Tetap sekali dugaan Mbak Kayu Sulastri. Kami menemukan tempat di mana jamur Dwi Pasudi disimpan. Dan bukan itu saja, kami juga menemukan kitab yang kuno, mengandung pelajaran Aji Sari Bantala, wah, luar biasa sekali. Ajaib dan sulit dipercaya, hampir mustahil ada keajaiban yang begitu kebetulan dan aneh sekali seru Retno Susilo dengan kagum dan terheran-heran. Dia jeng, lupakah engkau bahwa hal-hal yang tampaknya mustahil bagi manusia, sebenarnya sederhana dan biasa saja bagi kekuasaan Gusti Allah? Kalau Gusti Allah menghendaki, tidak ada hal yang tidak mungkin di alam semesta maupun di akhirat. Teruskan, bagus ceritamu semakin menarik. Selanjutnya bagaimana kami sangat gembira. Karena merasa kelaparan, ketika menemukan jamur Dwi Pasudi, Maya Dewi segera menggigit dan memakannya sepotong. Dan ia memberikan setengahnya kepada saya dan saya juga memakannya. Khasiatnya luar biasa sekali. Kami berdua memperoleh tenaga sakti mujijat yang hampir tidak dapat kami kendalikan. Akan tetapi dengan sabar dan tekun, kami dapat melatih sehingga kami dapat menguasai tenaga dasyat itu. Ternyata pundak Maya Dewi tidak terluka parah dan setelah makan jamur itu, kami merasa sehat dan kuat. Kemudian kami berdua berdiam dalam ruangan bawah tanah itu, berlatih diri menguasai tenaga mujijat itu dan melatih Aji Saribantala. Ternyata Aji itu membutuhkan ketekunan dan baru setelah tiga tahun, kami dapat menyelesaikan latihan kami itu. Kami lalu keluar dari bawah tanah dan jalan memanjat dinding karang yang terjal, licin dan tinggi. Karena saat itu saya sudah berusia 21 tahun, maka saya lalu melakukan perjalanan menuju pulang ke Gunung Kawi. Maya Dewi ini mohon kepadaku agar diperbolehkan ikut. Ia mohon agar diperkenan ruangan itu terbungkus kain. Membawa sebuah benda panjang. Halaman 63 hilang. Ibu seperti telah saya ceritakan tadi, Maya Dewi berhasil merempas pedang Chandra Dewi dan ia segera mengenal pedang itu yang dikatakannya bahwa pedang itu milik ibu. Tadinya ia hendak menyerahkan pedang itu kepada ibu, akan tetapi ia mengubah pikirannya karena ia tidak ingin dianggap mencari muka, maka ia menitipkan pedang itu kepadaku dengan pesan agar saya yang mengembalikannya kepada ibu. Ibu, lihat, ibu mengenal pedang ini bagus sajiwomi membuka buntalan itu dan tampaklah sinar kehijauan ketika sebatang pedang dan ambilnya dari buntalan. Pedang Nogo wilis empat orang itu berseru, hampir berbareng. Maya Dewi tahu bahwa pedang ini adalah pusaka milik ibu, maka ia merampasnya dan ingin mengembalikannya. Kepada ibu, terimalah, ibu, bagus sajiwo menyodorkan pedang itu kepada ibunya. Retno Susilo menoleh dan mi mandang kepada Sulastri, lalu berkata kepada putranya. Bagus, pusaka ini sudah lama bukan miliku lagi, sudah ku berikan kepada mbak kayumu Sulastri. Bagus sajiwo menoleh kepada Sulastri dan istri Lindu Aji ini menghela nafas dan berkata, Memang benar, aku pernah diserang oleh Chandra Dewi. Kami bertanding dan ia terlalu tangguh bagiku sehingga pedangku Nogo wilis ini dapat dirampasnya dan aku nyaris dibunuhnya. Akan tetapi pada saat itu munculah kakang Mas Lindu Aji yang mime laku dan mengalahkannya sehingga Chandra Dewi milarikan diri. Saking gembiranya aku dan kakang Mas Lindu Aji karena pertemuan yang tidak tersangka-sangka itu, Aku sampai lupakan pedangku yang terampas Chandra Dewi, Kalau begitu, terimalah kembali pusaka ini, mbak kayu. Sekiranya Maya Dewi berada di sini, aku yakin akan mengembalikan pedang ini kepadamu juga, Terima kasih, Dimas, kata Sulastri sambil menerima pedangnya dengan girang sekali. Repnel Susilomi megang tangan Bagus Sajiwo dan ketika pemuda ini mimandang, Dia melihat sepasang metu ibunya basah dan dua butir air metu mengalir turun ke atas kedua pipinya. Bagus, maafkanlah ibumu. Baru sekarang aku menyadari bahwa tadi aku telah bersikap tidak adil terhadap Maya Dewi, Ibu, harap jangan minta maaf kepada saya. Bagi saya, ibu, tidak bersalah. Kalau ibu menganggap bahwa sikap ibu tadi tidak adil dan sudah menyadari dengan perasaan menyesal, Itu sudah baik sekali. Bukankah begitu, ayah? Kita jomanik mengangguk dan menghela nafas panjang. Anakmu benar, dia jeng. Maya Dewi pernah menderita sakit berat rohaninya, Dan memang mim butuhkan pengobatan. Dan kita semua tahu bahwa jamu yang berhasiat dan manjur itu rasanya pahit. Maya Dewi mimang, mim butuhkan jamu yang pahit-pahit agar ia benar-benar sembuh dari semua penyakitnya, Apa yang dikatakan paman tejomanik itu mimang benar, kata Lindu Aji. Segala peristiwa yang menimpa diri kita mim punya hikmat dan justeru dalam peristiwa yang pahit atau yang tidak menyenangkan tersembunyi hikmat yang amat besar manfaatnya bagi kehidupan kita, Baik itu diterima sebagai ujian, peringatan, atau hukuman atau sekadar cobaan, Ya, kata kita jomanik, keyakinan seperti apa yang dikatakan anak Mas Lindu Aji itu mim buat kita selalu mensyukuri apapun juga yang menimpa diri kita, Tidak terlalu mengeluh sehingga runtuh kalau dilanda hal yang menyusahkan dan tidak terlalu maboka kegirangan sehingga kehilangan kewaspadaan ketika menghadapi hal yang menyenangkan, Sulastri, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk sibuk di dapur. Biarlah Bagus Sajiwo bercakap-cakap dengan ayahnya dan suamimu. Kita persiapkan hidangan untuk pesta keluarga yang mengembirakan, dua orang wanita itu lalu bangkit dan menuju ke dapur dengan wajah cerah dan gembira, sedangkan Bagus Sajiwami lanjutkan percakapannya dengan Lindu Aji dan kita jomanik. Biarpun terdapat sedikit perasaan haru dan ibadah terhadap Maya Dewi, namun dia menenangkan hatinya dengan keyakinan bahwa Gusti Allah Maha Kasih akan selalu memberi berkat dan bimbingannya kepada wanita itu. Atas permintaan kita jomanik, Retno Susilo, dan Bagus Sajiwo, Lindu Aji dan Sulastri tinggal di rumah keluarga itu. Sampai tiga hari lamanya. Selama itu, mereka saling menceritakan pengalaman masing-masing dan hubungan di antara mereka menjadi semakin akrab. Baru setelah lewat tiga hari, Lindu Aji dan Sulastri meninggalkan Gunung Kaui, kembali ke perkampungan perkumpulan Mega Limayan yang berada di puncak Gunung Limayan Maya Dewi berjalan perlahan sambil menundukan mukanya. Ia membiarkan kedua kakinya melangkah tanpa tujuan tertentu. Biarpun tidak ada suara keluar dari mulutnya, namun kedua pundaknya terguncang, kedua tangan menutupi muka dan A. Insinyur Mati menetes-netes keluar dari celah-celah jari tangannya. Darah di ujung bibirnya sudah berhenti keluar akan tetapi kedua pipinya masih biru mim bengkak. Rasa pedih dan panas di mukanya sama sekali tidak terasa olehnya. Akan tetapi kesedihan yang amat mendalam menelannya, mim buat dirinya hanyut. Ia sama sekali tidak merasa sakit hati, tidak mendenda em atau marah kepada Retno Susilo yang menghinanya, mengusir bahkan menemparnya. Ia tahu bahwa ia memang sudah sepantasnya menerima semua itu, bahkan itu masih terlalu ringan kalau dipertimbangkan dengan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Tidakkah, andai kata ia disiksa, dilukai parah, atau bahkan dibunuh sekalipun, ia akan merasa bahwa hal itu sudah sepatutnya dilakukan Retno Susilo, atau Tejomanik, atau suami istri Lindu Aji dan Sulastri. Dosanya terlampau banyak dan terlampau besar. Yang mim buat ia bersedih adalah perpisahannya dengan bagus sajiwo. Perpisahan inilah yang merupakan hukuman paling berat baginya. Dipaksa berpisah dari bagus sajiwomi buat hidupnya tidak ada artinya laki. Bagus? Ah! Bagus begitulah rintihan hatinya berulang-ulang, mengikuti setiap langkahnya yang terhuyung, terkadang terbisikan oleh mulutnya akan tetapi lebih banyak hanya bergema di ruang hatinya. Tiba-tiba hari yang tadinya terang itu menjatih gelap oleh mendung yang terbawa angin. Lalu hujan turun dengan berasnya. Namun, Maya Dewi seolah tidak menyadari bahwa air hujan mim buat seluruh tubuhnya, dari kepala sampai ke kaki, menjadi basah kuyuk. Ia tetap melangkah, tertatih-tatih, tanpa disadarinya mim masuki sebuah hutan. Perasaannya terhimpit, sejak tadi ia pertahankan, akan tetapi himpitan itu semakin berat karena tidak tersalurkan, karena ia menahan-nahan tangisnya. Bresia menahrak pohon dan roboh terguling. Pingsan di bawah pohon. Telentang dan air hujan bertitik-titik menimpa muka dan tubuhnya. Ia rebah dengan penuh damai. Kilatan cahaya halilintar terkadang menerangi mukanya yang pucat seperti mayat. Segala maca M peristiwa menimpa kehidupan manusia yang tertimpa kesusahan merasa bahwa dirinya lah yang paling sengsara di dunia ini, sama sekali lupa bahwa masih banyak orang yang mengalami penderitaan kesengsaraan yang lebih hebat daripada yang dialami. Dan yang sedang menikmati kesenangan kebanyakan lupa bahwa di sekelilingnya, banyak manusia hidup dalam M kesengsaraan. Sampai di sini kisah ini berakhir. Akan tetapi saya tidak ingin membuat para pembaca merasa kecewa dan penasaran. Bagaimana selanjutnya dengan Maya Dewi? Dan Bagus Sajiwo? Dan dengan para pendekar dan satriya yang lain? Bagaimana pula ceritanya tentang Tejakas Mala, pemuda Bali yang tampan gagah dan sakti Mandraguna namun tinggi hati itu? Juga si kembar dirasani dan dirasanu? Apapula yang terjadi dengan Ratna Manohara dan Nikan Darmini, dua orang gadis remaja yang sakti itu? Dan apapula yang dilakukan kelompok di Belambangan yang hendak minentang Mataram? Semua ini akan terjawab dalam kisah Bagus Sajiwo episode kedua, Kemelut Belambangan. Semoga kisah ini mengandung manfaat bagi kita semua dan sampai jumpa dalam kisah Kemelut Belambangan. Tamat.